Halo semuanya, kita akan belajar mengenai penggunaan sensor jarak yang memanfaatkan suara ultrasonic. Jadi dengan sensor ini, kita bisa mengukur suatu jarak dengan media suara. Sensornya ini dinamakan dengan sensor HCSR04. Sebenarnya ada banyak varian lain untuk sensor ini, hanya kita akan menggunakan sensor HCSR04 ini karena harganya yang murah dan mudah sekali didapatkan. Oke kita langsung saja, jadi teman-teman membutuhkan setidaknya 1 sensor, 1 Arduino, dan 1 brickboard. Dan jangan lupa siapkan juga kabel jumper maupun kabel Dupontnya. Cara kerja dari sensor HCSR04 ini, jika teman-teman lihat, ada 2 silinder di situ, kanan dan kiri. Di perangkat yang teman-teman pegang, di situ terdapat label T dan label R. T itu untuk transmitter, R-nya itu untuk receiver. Jadi dia mengeluarkan suara ultrasonic, dan diterima suara ultrasonic itu dipantulkan, diterima ke silinder yang berlabel R. Dan untuk HCSR04 ini beroperasi di tegangan 5V. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan Arduino, karena di Arduino sendiri ada pin 5V. Di sini saya akan menggunakan Arduino Uno, dan teman-teman pun boleh menggunakan jenis Arduino yang lain selain Arduino Uno. Selanjutnya pada pin sensor ini, terdapat pin trigger dan pin echo. Trigger ini adalah pin untuk mengeluarkan suara ultrasonic, dan pin echo sendiri adalah pin untuk menerima suara ultrasonicnya. Jika teman-teman belum tahu ultrasonic ini sejenis suara apa, jadi kita mengenal 3 jenis suara, yaitu infrasonic, audiosonic, dan ultrasonic. Di mana infrasonic ini adalah suara yang frekuensinya di bawah 20Hz, atau frekuensi di bawah 20 kali getaran dalam 1 detik. Itu disebut dengan infrasonic. Telinga manusia tidak bisa mendengar suara infrasonic. Lalu, audiosonic ini adalah suara yang rentang dari 20Hz sampai dengan 20.000Hz. Dan, telinga manusia bisa mendengar suara di audiosonic. Sedangkan di atas 20.000Hz ini disebut dengan suara ultrasonic. Telinga manusia tidak bisa mendengar suara ultrasonic. Di sini, kita akan menggunakan media suara untuk mengukur jarak. Jadi, suaranya dikeluarkan dari trigger, kemudian dipantulkan oleh benda yang depannya, dan diterima oleh echo. Di sini akan dihitung berapa jaraknya menggunakan kecepatan suaranya. Oke, kita langsung saja rangkai komponennya. Yang perlu teman-teman lakukan adalah memasang sensor ini ke brickboard, dan menghubungkannya dengan Arduino. Teman-teman bisa memasang dimanapun, saya akan pasang di sini. Untuk yang VCC, bisa kita langsung hubungkan dengan tegangan 5V, seperti ini. Untuk yang ground, teman-teman bisa langsung hubungkan dengan ground. Seperti ini. Untuk pinnya, pin trigger dan pin echo, teman-teman bisa memilih pin digital manapun. Di sini saya akan memilih pin 2 dan pin 3. Jadi, pin trigger, saya akan gunakan pin 2. Dan pin echo, saya akan gunakan pin 3. Seperti ini, teman-teman. Oke, saya akan ganti warnanya. Untuk yang ground, saya akan ubah menjadi warna hitam atau abu. Teman-teman boleh memilih warna kabel apapun, tidak ada pengaruhnya. Karena itu hanya sebagai label saja, sebagai penanda saja. Di sini saya akan gunakan warna biru untuk pin datanya. Oke, seperti itu, teman-teman. Jadi, kita bisa langsung memprogram untuk menggunakan sensor ultrasonic ini. Mengukur jarak. Nanti kita akan tampilkan jaraknya ini di serial monitor pada Arduino IDE. Teman-teman langsung buka di Arduino IDE-nya. Dan seperti biasa, karena kita menggunakan 2 pin. Pin input dan output. Inputnya adalah echo dan outputnya adalah trigger. Karena trigger mengeluarkan suara dan echo menerima suara. Pertama, di trigger dulu. Di sini pin 2 dan echo di pin 3. Kita bisa gunakan perintah define. Define saya akan berikan nama trigger pin. Seperti itu, yaitu di pin 2. Kemudian, untuk echo pin. Yaitu di pin 3. Perlu teman-teman catat, di sini kita tidak akan menggunakan library apapun. Jadi, pure programming tanpa library. Kemudian, kita juga perlu membuat sebuah variable untuk menyimpan durasi. Nanti saya akan jelaskan untuk apa variable durasi ini. Dan kita juga perlu membuat variable dengan nama jarak untuk menyimpan berapa besar jarak atau berapa jarak yang ditangkap oleh sensor ultrasonic ini. Kemudian, pada setup, kita tentu saja harus memberi perintah ke Arduino, memberi tahu ke Arduino bahwa pin trigger ini akan kita gunakan sebagai output. Karena trigger ini mengeluarkan suara ultrasonic. Dan pin echo akan kita gunakan sebagai input untuk menerima suara ultrasonic. Dan karena kita akan menggunakan komunikasi serial, maka dari itu kita gunakan serial BGIN. Saya akan gunakan 1600 bit per detik. Seperti itu, teman-teman. Lalu, setelah itu, di bagian loop, kita matikan dulu. Jangan biarkan pin trigger mengeluarkan suara. Seperti itu, teman-teman. Dan kita berikan delay dalam satuan microsecond agar tidak terlalu lama. Jadi, kita matikan dulu pinnya. Jangan mengeluarkan suara. Dan tunggu 5 microsecond. Sebenarnya tidak harus 5. Bisa kita sesuaikan. Hanya saya sudah mencoba beberapa nilai lain. Dan yang paling pas adalah 5 microsecond. Kemudian, setelah itu, baru kita bisa memberikan atau mengeluarkan suara ultrasonic untuk nantinya dipantulkan dari objek yang berada di depan sensor ultrasonic ini. Kita gunakan digital write, trigger pin. Hide. Di sini, teman-teman lihat. Low artinya tidak ada suara. Dan hide artinya ada suara. Karena kita menggunakan pin digital. Dan kita perlu melakukan delay dalam satuan microsecond sebesar 10 microsecond. Setelah 10 microsecond, kita matikan suaranya. Seperti itu. Menjadi low. Setelah itu, baru kita tangkap durasinya. Durasi suara tersebut setelah dipantultan dan kembali lagi ke sensor. Kita gunakan pulse ini. Dan pin echo. Dari pulse ini, hide. Seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa suara ini merambat di udara dengan kecepatan 1224 km per jam. Dan suara itu merambat di air dengan kecepatan 5400 km per jam. Karena di sini kita akan mengukur suaranya di udara, bukan di dalam air. Maka kita akan gunakan nilai 1224 km per jam. Dan kita juga harus tahu bahwa untuk mengetahui jarak, rumusnya adalah jarak sama dengan waktu tempuh di kali kecepatan. Jadi kita harus tahu dulu waktu tempuh ini suara untuk kembali lagi ke sensor, berapa lama, berapa microsecond. Dan kita juga harus tahu kecepatan suara tersebut berapa. Kita sudah tahu di sini kecepatan suaranya adalah 1224 km per jam. Dari 1224 km per jam, kita akan konversi terlebih dahulu menjadi cm per microsecond. Karena akan kita tampilkan jaraknya dalam satuan cm. Dan kenapa harus microsecond? Karena kita menggunakan Arduino dan di sini nilainya kita gunakan microsecond juga. Oke, kita lanjut kembali di kode programnya. Jadi jarak, sesuai dengan rumus tadi, jarak sama dengan durasi dikalikan dengan 0,034. 0,034 ini adalah hasil konversi dari 1224 km per jam menjadi cm per microsecond. Seperti itu. Dan teman-teman harus bagi dengan dua. Kenapa harus dibagi dengan dua? Karena sensor ini akan mengeluarkan suara, kemudian dipantulkan oleh objek depannya dan kembali lagi ke sensor. Artinya di sini ada dua kali bolak-balik suara tersebut merambat. Oleh karena itu, kita harus bagi dengan dua. Oke, setelah itu kita langsung tampilkan nilai jaraknya. Pertama, saya akan menampilkan string jarak terlebih dahulu. Jarak sama dengan. Kemudian baru saya tampilkan jaraknya. Yaitu ada pada variable jarak. Seperti itu teman-teman. Dan tampilkan satuannya. Satuannya itu adalah cm. Oke, kita bisa langsung coba compile dan upload ke Arduino. Tapi sebelumnya, kita akan gunakan delay. Di sini fungsi delay yang terakhir adalah agar sensor ini tidak membaca secara cepat. Jadi ada delay. Oleh karena itu, sensor ini akan menampilkannya tiap 50 millisecond sekali nilainya. Oke, kita upload ke Arduino-nya. Dan di sini ada kesalahan. Kita kurang titik koma. Oke, kita coba upload lagi. Sudah selesai di-upload. Sekarang waktunya untuk mencoba sensor kita. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.